Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Al-Fatihah Senin pagi di Podok Pesantren Dunas Ilmu di Desa Ketungguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada jenungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setiap mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga sekenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Prokerto, Banyanegara, Cilacap, Unusubu, Kebumin dan sekitarnya. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, para pemirsa UV TV yang semoga senantiasa dan rahmat oleh Allah. Para pendengar Radio Radio Da'wah yang lainnya, Radio Roja, Radio Bas FM, Radio Kita, Radio Al-Hikmah. Dan seluruh saja yang ikut menyimak siaran dan kajian kali ini. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kembali pembahasan yang sejatinya tentang fikih pendidikan anak. Akan tetapi nampaknya ada kekeliruan dalam memfotokopi makalah. Ini silsilah fikih pendidikan nomor 109. Ini sebenarnya sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Seharusnya sekarang nomornya 110. Sehingga kelanjutannya dari yang sebelumnya. Tadi pagi sudah saya siapkan. Ternyata mungkin karena keliru nge-print. Akhirnya yang ter-print ini malah yang makalah yang sebelumnya. Sehingga insya Allah pagi hari ini kita akan membahas tema yang lainnya. Bukan yang tertulis di makalah ini. Karena yang ada di makalah ini pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Tentang fikih pendidikan anak nomor 110. Insya Allah masih seputar tentang kisah. Ada pun materi kita hari ini insya Allah seputar ibadah nikmat tapi beresiko. Kenapa? Ibadah nikmat tapi beresiko. Ketika kita berbicara tentang ibadah. Yang terlintas di benak kebanyakan kita adalah sesuatu yang berat. Sesuatu yang sulit. Sesuatu yang membuat capek dan lelah. Itulah kira-kira ketika kita mendengar kata ibadah. Misalnya kita bicara masalah sholat misalnya. Sholat subuh. Itu identik berat atau ringan? Berat. Kenapa berat? Karena akan mengorbankan. Mengorbankan apa? Waktu istirahat. Ketika orang sedang nikmat-nikmatnya tidur. Tahu-tahu harus bangun. Tidak cukup hanya bangun. Harus ke kamar mandi, wudu. Padahal air saat itu sedang dingin-dinginnya. Tidak cukup sampai di situ. Harus keluar. Jalan ke mana? Jalan ke masjid. Gelap-gelap. Dingin-dingin. Ngantuk-ngantuk. Dan ternyata sampai di masjid. Imamnya suratannya. Bacaannya panjang. Karena memang sholat subuh. Anjurannya. Bacaan suratannya panjang. Jadi ketika kita dengar kata sholat. Atau sholat subuh secara khusus. Maka yang terlintas di mana kita. Sesuatu yang berat. Begitu pula ketika kita mendengar kata puasa. Puasa ibadah atau bukan? Ibadah. Pun juga demikian. Puasa itu ketika dengar kata puasa. Puasa identik dengan berat. Karena di situ kita harus menahan. Lapar. Harus menahan. haus. Bahkan juga menahan hal-hal yang sebelumnya halal. Seperti misalnya hubungan antara suami dengan istri. Hubungan intim antara suami dengan istri. Nah ketika kita dengar kata puasa. Yang itu adalah ibadah. Identik dengan sesuatu yang berat. Sulit. Sukar. Ya. Begitu pula haji. Ketika kita dengar kata haji. Haji dan haji adalah salah satu ibadah. Bahkan rukun Islam. Kita pun akan juga. Merasa haji adalah sesuatu yang berat. Di dalamnya ada pengorbanan nopo. Harta. Dan tidak sedikit. Berapa juta sekarang? Sekitar 35 juta. Banyak atau sedikit? Banyak. Apalagi kalau dua orang. Binten dua orang. 70 juta. Apalagi kalau pakai ONA+. Itu baru ONA+. ONA+. Binten 100, 150, 200. Kali berapa orang? Berat. Bukan hanya pengorbanan harta. Termasuk juga pengorbanan waktu. Walaupun sebenarnya ibadah haji. Itu sejatinya. Perkiraan yang ibadahnya intinya. Itu sekitar semingguan. Atau bahkan kurang dari itu. Mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari. Ya tambah umroh seharilah katakanlah. 7 hari, seminggu. Akan tetapi jamaahnya di Indonesia berapa hari? 50 hari. Bayangkan. 50 hari. Pengorbanan. Waktu. Pengorbanan. Tenaga. Capek. Perjalanan dari Indonesia ke mana? Saudi. Kemudian harus menyesuaikan dengan cuaca. Kemudian, kalau penginapannya jauh dari masjid, maka akan jalan kaki setiap hari. Dari penginapan ke masjidil haram. Cuacanya panas. Sehingga tidak jarang jamaah haji yang pulang. Kemudian sakit. Pengorbanan fisik. Jadi, ketika kita dengar kata ibadah itu identik dengan sesuatu yang berat. Apalagi jihad. Apalagi jihad. Di situ bukan hanya mengorbankan harta. Bukan hanya mengorbankan waktu. Bukan hanya mengorbankan tenaga. Bahkan bisa mengorbankan nyawa. Begitulah ketika kita dengar kata ibadah. Ibadah itu identik dengan sesuatu yang berat. Tapi, ternyata jamaah yang kami hormati. Ada ibadah yang sifatnya nikmat. Ada yang ibadah enak. Dan ini ibadah. Kesannya itu keluar dari pakem keumuman ibadah. Ketika kita bicara ibadah, Tadi kan identiknya berat. Sulit. Susah. Ini ada ibadah yang nikmat. Enak. Apa kira-kira? Apa kira-kira ibadah yang nikmat? Nikah. Kenapa? Nikah. Jadi, nikah adalah ibadah. Ibadah nama buatan? Ibadah. Maka Rasulullah SAW pernah menegur Sebagian sahabatnya yang gak mau nikah. Yang gak mau nikah. Padahal alasannya baik. Dia gak mau nikah. Alasannya pengen konsentrasi beribadah. Dia gak pengen nikah dengan alasan pengen konsentrasi ibadah. Ibadah menurut pengertian orang tadi. Maka kemudian Nabi SAW menegur orang-orang tersebut dan memberikan peringatan kepada seluruh sahabatnya. Serta kepada kita semua umat beliau. Kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW. Nabi SAW. Ibadah. Nabi SAW. Nabi SAW. Nabi SAW. Umpamakan. Nabi SAW. Nabi SAW. Samahkan antara berhubungan intim dengan istri Nabi SAW. Nabi SAW. Sedekah berbahala berarti berhubungan intim juga berbahala. Sehingga keliru orang yang mengidentikan ibadah itu dengan sesuatu yang gak enak. Ada ibadah yang enak. Yaitu menikah. Namun walaupun enak. Enaknya ini ada resikonya. Enaknya ada resikonya. Makanya tadi judulnya adalah ibadah nikmat beresiko. Ada resikonya. Apa resikonya? Nopo. Panjirkan yang sudah nikah ini. Apa resikonya nikah? Tanggung jawab. Nopo. Tanggung jawab. Allah sebutkan di dalam Al-Quran pernikahan itu sebagai misakan ghalidha. Misakan ghalidha itu adalah tali perjanjian yang berat. Jadi anda ketika sudah mengatakan kabiltu nikah. Apa artinya kabiltu nikah? Aku terima nikahnya. Kabiltu nikah. Aku terima nikahnya dan kawinnya si Fulanah. Disebutkan nama istri jenengan saat itu. Dengan mahar yang tadi sudah disebutkan oleh calon, mertua atau walinya si wanita. Halan. Aku terima saat ini. Maka kemudian orang-orang yang ada di sekelilingnya mengucapkan apa? Sah. Ketika anda menikah dan mengucapkan aku terima nikahnya si Fulanah ini. Berarti panjenenam sudah terikat dengan sebuah perjanjian. Dan perjanjiannya itu bukan sembarang perjanjian. Tapi perjanjian yang berat. Perjanjian yang berat, yang ada tanggung jawabnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sungguh sangat aneh ketika kita temukan orang-orang yang bermain-main dengan apa? Dengan pernikahan. Padahal dia sudah melakukan sebuah perjanjian yang berat. Dan perjanjian tersebut akan ditunaikan. Harus ditunaikan hak dan kewajibannya. Saya merasa heran dengan sebagian orang yang bermain-main dengan pernikahannya. Contoh bermain-main apa? Contoh bermain-main dengan isinya kata-katanya apa? Pegatan. Macem-macem itu pegat. Macem-macem itu pegat. Subhanallah. Ini itu adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah menerima pernikahan itu. Sesuatu yang dulunya haram berubah menjadi apa? Haram. Apa sesuatu yang haram itu? Panjenengan berhubungan dengan wanita yang sekarang menjadi istri jenengan. Sebelum adanya proses ijab kobul itu halal, apa haram? Haram. Jangan kan berhubungan intim, gandingan baik, boncengan baik, salaman baik. Seandainya belum terjadi ijab dan kobul. Walaupun sudah, walaupun sudah tunangan, ini ada kekeliruan pemahaman yang muncul di masyarakat. Dibikir kalau sudah tunangan itu sudah boleh untuk gandingan, nopomali, boncengan, nopomali, prawedding. Nopomali ya. Nopomali ya, nopomali ya. Nopomali ya, di prawedding itu pelukan. Itu masih haram. Karena belum ada ijar Kobul Belum ada ungkapan tadi Kobil tu nikah Dari pihak laki-laki Dari pihak walinya si perempuan Angkah tukah Aku nikahkan engkau Dan aku Kawinkan engkau Dengan putriku Dengan mahar sekian Belum ada Nah ketika Terjadi akad tersebut Sesuatu yang haram Berubah menjadi Halal Jadi Merubah sesuatu yang haram Menjadi halal Ini ada resikonya Salah satu resikonya Adalah hak dan Kewajiban Ketika kita berbicara tentang Hak dan kewajiban Siapa yang punya hak dan siapa yang punya kewajiban Istri atau suami Istri atau suami Dua-duanya Istri punya hak Sekaligus juga punya Kewajiban Suami juga punya Hak Sekaligus juga punya Kewajiban Kewajibannya Suami Ya haknya Istri Kewajibannya Istri Ya haknya Suami Saya ulangi Kewajibannya Suami Adalah Haknya Istri Kewajibannya Istri Adalah Haknya Suami Setiap Setiap Pernikahan Setiap Rumah tangga Yang Di dalamnya Ada Pelanggaran Terhadap Hak Atau Kewajiban Salah satu Di antara Pasangan Maka Dijamin rumah tangga Itu tidak akan Harmonis Sering ada orang Datang Ustaz gimana Rumah tangga Saya gini 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 Ujung-ujungnya Pasti ada salah satu Yang tidak Menunikan Kewajibannya Atau Ada hak Yang tidak Diberikan Selalu Seperti itu Adanya Rumah tangga Yang rusak Gara-gara Perselingkuhan Itu adalah Karena Kewajiban Salah satu Di antara Pasangan itu Tidak ditunaikan Kewajiban apa? Kesetiaan Menjaga Kehormata Jadi Sebenarnya Kembalikan saja Apa Kewajibannya Kewajibannya Adalah Anda Sebagai seorang Istri Harus menjaga Kehormatan Walaupun Suaminya Sedang Kemana Sedang Keluar kota Bekerja di luar kota Anda tetap Harus menjaga Kehormatan Anda Jangankan Sampai Berselingkuh Di dalam Agama kita Seandainya Suami Tidak Mengizinkan Istri Untuk Menemui Tamu Selama Sang suami Itu Tidak Di rumah Maka Harus Ditunaikan Oleh Siapa Oleh Istri Demi Untuk Menjaga Kehormatan Dan tentunya Suami ketika Menghalangi Istrinya Untuk Menemui Tamu Tentunya Kan Dilihat Tamunya Siapa Kalau Kalau misalnya Ternyata Tamunya Bapaknya Sendirio Bapaknya Istri Maksudnya Mertuanya Ya Alangkah Kurang Baiknya Seandainya Tidak Ditemui Tapi kalau Misalnya Itu lelaki-laki Yang bukan Apa-apanya Teman SD Atau Teman Kerjanya Ketika itu Sesuatu Yang akan Menimbulkan Fitnah Maka Seorang Istri Harus Mentaati Apa yang Diperintahkan Oleh Suaminya Banyaknya Perselingkuhan Banyaknya Terjadi Laki-laki Punya W.I.L Wanita Idaman Lain Atau Istri Memiliki W.I.L Pria Idaman Lain Itu adalah Karena Kewajiban Tidak Ditumihkan Sama Ketika Istri Protes Merasa Waduh Rumah Tangganya Tidak Harmonis Kenapa Tidak Dikasih Nafkah Selama Sekian Bulan Bahkan Kadang-kadang Datang-datang Suami Bukannya Minta Nafkah Bukannya Nafkah Malah Minta Duit Kepada Istrinya Supaya Jual Tanah Atau Jual Kalung Atau Jual Gelam Rumah Tangga Ini Pasti Tidak Harmonis Kenapa Karena Salah Satu Dari Pasangan Dalam Kasus Ini Adalah Suami Tidak Menunaikan Kewajiban Istri Tidak Mendapatkan Haknya Sebagai Seorang Istri Yang Harus Dinafkah Ini Walaupun Rasulullah S.A.W. Menjelaskan Bahwa Nafkah Itu Harus Dengan Cara Yang Ma'ruf Ma'ruf Niko Noko Ma'ruf Itu Baik Baik Dari Sisi Apa Pertama Baik Dari Sisi Bahwa Apa Yang Diberikan Kepada Istri Ini Sesuai Dengan Ukuran Keluarga Istri Yang Saat Dia Belum Menikah Jadi Dia Keluarga Berada Atau Dari Keluarga Biasa Biasa Saja Atau Dari Keluarga Miskin Nafkah Yang Diberikan Oleh Suami Kira Kira Tidak Jauh Amat Dari Ketika Si Wanita Itu Masih Berada Di Dalam Asuhan Orang Tuanya Kira Kira Segitulah Itu Yang Pertama Dari Sisi Background Latar Belakang Istrinya Seperti Apa Kemudian Yang Kedua Memberi Naftah Yang Ma'ruf Itu Juga Dilihat Dari Sisi Kebutuhan Seberapa Kebutuhan Yang Dibutuhkan Oleh Istri Ya Jelas Beda Rumah Tangga Yang Punya Anak Sepuluh Dengan Rumah Tangga Yang Punya Anak Satu Sama Tidak Ya Beda Masa Nafkahnya Sama Ya Beda Tergantung Sesuai Dengan Kebutuhan Jangan Sampai Istri Yang Punya Anak Satu Mintanya Nafkah Seperti Buat Keluarga Yang Punya Anak Sepuluh Dan Tidak Pantes Suami Yang Punya Anak Sepuluh Ngasih Nafkah Istrinya Dengan Uang Yang Hanya Cukup Buat Ngasih Anak Satu Itu Berarti Yang Kedua Dilihat Dari Kebutuhannya Yang Ketiga Dilihat Dari Kemampuan Suami Jadi Walaupun Istri Ini Berasal Dari Keluarga Yang Berada Tapi Coba Dilihat Anda Sekarang Suami Anda Penghasilannya Seperti Apa Penghasilannya Suami Suma Satu Juta Minta Nafkahnya Berapa Lima Juta Misalnya Ya Bisa Itu Bukan Cara Yang Ma'ruf Sebaliknya Suami Kalau Memang Dia Punya Penghasilan Yang Cukup Misalnya Dia Punya Penghasilan 10 Juta Misalnya Dalam Satu Bulan Istrinya Cuma Dibagini Berapa Lima Ratus Ribu Ya Kebangetan Itu Bukan Dengan Cara Yang Ma'ruf Maka Kesimpulan Kajian Singkat Kita Pada Kesempatan Kali Ini Bahwa Yang Namanya Pernikahan Itu Adalah Ibadah Yang Namah Wawu Nikmat Akan Tetapi Berisiko Maka Ingat Baik-baik Bahwa Rumah Tanggal Kita Adalah Amanah Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Maka Hendaklah Menjaga Amanah Itu Sebaik-baiknya Karena Setiap Pernikahan Itu Adalah Ibadah Seandainya Sesuai Dengan Tuntunan Rasul S.A.W. Sesuai Dengan Tuntunan Agama Akan Tetapi Ibadah Ini Nikmat Dan Jangan Lupa Ibadah Yang Nikmat Ini Ada Resikonya Berupa Hak Dan Kewajiban Mudah-mudahan Apa yang kami Sampaikan Bermanfaat Buat Kita Semuanya Silahkan Kalau Ada yang Pertanyaan Ya Terima kasih Atas Penyampaian Materinya Baiklah Kerawat Muslim Bagi Anda Yang Ingin Bertanya Silahkan Bisa Diajukan Pertanyaan Anda Melalui Layanan Pesan Singkat Ataupun Whatsapp Di Nomor 085 600 100 880 Baik Anda Bacakan Pertanyaannya Yang Sudah Masuk Bismillah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wrahat Wabarakatuh Dari Hamba Allah Dibandingan Mau Tanya Ustaz Apabila Seorang Anak Meminta Menikah Tapi Tidak Diizinkan Orang Tuanya Karena Orang Tuanya Sudah Memiliki Jodoh Untuk Anaknya Tersebut Padahal Menurut Anaknya Jodoh Yang Dipilihkan Orang Tuanya Itu Kurang Soleh Terima Kasih Tak Tak Terima Kasih Atas Pertanyaannya Kayaknya Ini Yang Bertanya Adalah Anak Perempuan Anak Perempuan Yang Dijodohkan Sama Ayahnya Ini Kasusnya Harus Lebih Hati-hati Karena Anak Perempuan Ini Nikahnya Harus Dengan Wali Harus Dengan Wali Siapa Yang Menikahkan Kalau Bukan Orang Tuanya Harus Ada Wali Maka Maka Dalam Kondisi Seperti Ini Perlu Betul-betul Mengesampingkan Yang Namanya Ego Jangan Sampai Penilaian Soleh Atau Tidak Soleh Itu Hanya Karena Penampilan Fisik Seringkali Yang Terjadi Di Dalam Sebuah Rumah Tangga Atau Calon Rumah Tangga Anak Itu Merasa Oh Ini Pasangan Saya Atau Calon Saya Yang Saya Pilih Ini Lebih Baik Daripada Calon Yang Ditawarkan Oleh Orang Tua Saya Apakah Betul Seperti Itu Atau Tidak Harus Dicek Dan Kita Harus Jujur Harus Jujur Jangan Ego Pilihan Saya Pasti Paling Benar Dan Ini Berlaku Bukan Hanya Kepada Si Anak Saja Termasuk Juga Berlaku Kepada Orang Tuanya Mohon Maaf Kadang-kadang Ada Sebagian Orang Tua Yang Lebih Mementingkan Kepentingan Pribadinya Dibandingkan Kepentingan Anaknya Dan Ini Sering Terjadi Orang Tua Menjodohkan Anaknya Dengan Teman Rekan Bisnisnya Atau Atau Dijodohkan Dengan Teman Akrab Tujuannya Apa Tujuannya Untuk Menjaga Relasi Bisnis Berarti Kan Bukan Kepentingan Anak Tapi Kepentingan Pribadi Dia Padahal Yang akan Menjalani Pernikahan Itu Siapa Anak Bukan Anda Orang Apa Keuntungan Yang Anda Dapatkan Ketika Bisnis Anda Berjalan Dengan Lancar Akan Tetapi Rumah Tangga Anak Anda Berantakan Apa Keuntungannya Apakah Anda Merasa Bahagia Tiga Melihat Anak Anda Sengsara Demi Untuk Mengedepankan Ego Anda Maka Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bukan Dalam Rangkah Membela Anak Juga Bukan Dalam Rangkah Untuk Membela Orang Tua Atau Tetapi Masing-masing Dari Anak Maupun Orang Tua Harus Meminimalisir Menekan Egonya Harus Menekan Egonya Duduk Bersama Coba Dilihat Calon Yang Dipaparkan Atau Calon Yang Ditawarkan Oleh Orang Tua Seperti Apa Sedangkan Calon Yang Sudah Dimiliki Oleh Anak Seperti Apa Coba Dan Yang Paling Pertama Menjadi Prioritas Penilaian Adalah Kesalihan Rasulullah S.A.W. Bersabda Kalau Datang Kepadamu Wahai Para Wali Para Wali Perempuan Anak Perempuan Seorang Pria Seorang Pemuda Yang Kalian Tahu Baik Agamanya Dan Baik Akhlak Maka Nikahkan Putrimu Dengan Laki-laki Tersebut Jadi Prioritas Utamanya Adalah Kesolehan Agama Dan Akhlak Harta Itu Nomor Sekian Kemudian Keturunan Ningrat Atau Bukan Itu Nomor Sekian Kemudian Datangnya Pakai Mobil Atau Pakai Sepeda Ontel Itu Nomor Sekian Nomor Pertama Agama Dan Akhlak Coba Sekarang Didudukkan Mana Di antara Dua Calon Ini Calonnya Yang Ditawarkan Oleh Orang Tua Dengan Calon Yang Diinginkan Oleh Anak Mana Yang Lebih Menemui Kriteria Agama Yang Baik Kesolehan Ibadah Dan Juga Akhlak Maka Itulah Yang Dipilih Tentunya Itu Semua Dengan Kepala Dingin Ya Monggo Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Wabarakatuh Ya Saya Hairan Dari Padang Saya Berencana Akan Menikah Dengan Seorang Laki-laki Setelah Lebaran Ini Laki-laki Ini Bekerja Di Bank Kami Baru Belajar Sunnah Dan Kami Baru Mengetahui Bahwa Jadi Bank Itu Tidak Baik Karena Tolong Menolong Dalam Riba Dan Laki-laki Ini Bertekad Akan Keluar Dari Bank Tersebut Akan Tetapi Dia Minta Waktu Terlebih Dahulu Setelah 5 Tahun Untuk Menghindari Penalti Dan Untuk Mengumpulkan Modal Pertanyaannya Bagaimana Menurut Ustaz Apakah Saya Harus Membatalkan Atau Melanjutkan Pernikahan Ini Terima Kasih Ustaz Ya Terima Kasih Atas Jawabannya Jawaban Itu Tidak Harus Iya Atau Tidak Batalkan Atau Lanjutkan Jadi Coba Dicari Jalan Tengahnya Diobrolkan Dicari Solusinya Apakah Ada Kemungkinan Opsi Opsi Yang Lainnya Sehingga Pernikahan Itu Bisa Tetap Berjalan Dan Juga Hal-hal Yang Haram Bisa Dihindarkan Jadi Tidak Harus Pokoknya Berhenti Kalau Enggak Batal Berusaha Untuk Berpikir Lebih Jernih Lagi Apakah Bisa Saya Pikir Adalah Cara-cara Yang Lainnya Bagaimana Supaya Pernikahan Itu Tetap Berjalan Kemudian Si laki-laki Juga bisa Mendapatkan Pekerjaan Yang Lebih Berkah Itu Bisa Dicari Dan Tentunya Dari pihak Laki-laki Ini Mengetahui Sistemnya Bagaimana Dan Anda Bisa Berkonsultasi Dengan Orang-orang Yang Sudah Lebih Dahulu Hijrah Sebelum Anda Mereka Mestinya Lebih Tahu Pengalaman Bagaimana Untuk Menyiasati Hal-hal Yang tadi Dikhawatirkan Akan Terjadi Maka Saya Anjurkan Kepada Sodari Penanya Agar Memberikan Masukan Kepada Calon Suaminya Supaya Dia Konsultasi Dengan Teman-temannya Cari Tahu Bagi Mereka Yang Sudah Hijrah Bagaimana Dahulu Menyiasati Hal-hal Yang tadi Dikhawatirkan Sebenarnya Intinya Selama Kita Bisa Menyegerakan Untuk Meninggalkan Sesuatu Yang Haram Maka Itu Adalah Opsi Yang Terbaik Selama Kita Bisa Menyegerakan Selama Mampu Kalau Tidak Mampu Itu Adalah Masuk Dalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Tidak Membani Seorang Kecuali Dengan Kemampuannya Tapi Seandainya Dia Mampu Maka Jangan Pura-pura Tidak Mampu Makanya Ketika Nabi Sallallahu Waduh Bersabda Dalam Sebu Hadith Yang Suhih Iza Amartukum Bi Amrin Faktum Mindu Mastataktum Kalau Aku Perintahkan Sebuah Perintah Kepada Kalian Maka Lakukan Semampunya Wadhan Nahaitukum An Amrin Fantah Tapi Kalau Aku Sudah Melarang Sesuatu Maka Tinggalkan Tidak Ada Kata-kata Tinggalkan Semamp Semampunya Beda Kalau Perintah Lakukan Semampunya Kalau Larangan Tinggalkan Tidak Pakai Kata Semampunya Karena Meninggalkan Sesuatu Adalah Sesuatu Yang Bisa Dilakukan Meninggalkan Sesuatu Dengan Tidak Melakukan Sesuatu Kalau Melakukan Sesuatu Adalah Dengan Mengerahkan Tenaga Melakukan Sesuatu Jadi Berbeda Kalau Melakukan Itu Membutuhkan Pengorbanan Fisik Ini dan Itu Meninggalkan Sudah Ini Tidak Ngerjain Apa-apa Sudah Diam Ngerjain Berarti Ini Sesuatu Yang Lebih Ringan Seharusnya Lebih Ringan Seharusnya Tapi Karena Ada Godaan Syafwat Godaan Syaitan Maka Sesuatu Yang Seharusnya Bisa Dilakukan Menjadi Terlihat Sulit Untuk Dilakukan Akan Tetapi Semuanya Mudah Bagi Orang Yang Dimudahkan Oleh Allah Dan Ini Sekaligus Jawaban Bagi Penanya Yang Sudah Menulis Pertanyaannya Disini Intinya Berusahlah Untuk Mencari Pekerjaan Yang Lebih Barakah Insyaallah Ini Yang Dapat Kami Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Menotas Segala Kurangnya Kita Tutup Dengan Membaca Subhanallahumma Bihamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astagfiru Kawatul Widaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Donasi Dakwah Yufid Yuk Berikan Amal Jariah Terbaik Anda Untuk Dakwah Dan Pendidikan Islam Altyazı